Intro Ketua Adat Melayu Kepulauan Riau H.C.N.D. Maulidi mengatakan keinginan masyarakat rempang dan galang ini setelah melakukan kunjungan ke lapangan masyarakat tetap menolak untuk diadakannya relokasi pasalnya mereka sudah terbiasa hidup sebagai nelayan dan mereka tetap ingin tinggal di sana sampai dengan anak cucunya menurutnya sejauh ini lembaga adat masyarakat KPRI masih memperjuangkan hak masyarakat untuk tetap tinggal di Pulau Rempang kondisi terakhir tadi saya masih bisa komunikasi sama orang sana menanyakan penduduk asli itu masih tetap menolak hal ini disampaikan usai mengadakan silaturahmi dan tukar pikiran MUI dan ormas Islam tingkat pusat terkait penyelesaian masalah Pulau Rempang yang diselenggarakan pada Kamis 9 November 2023 di Ahulabui Hamka Majlis Ulama Indonesia Keinginan masyarakat Rempang Galang ini setelah kita turun ke lapangan mereka tetap menolak karena mereka ada kebiasaan hidup di pinggir jantai menolak dan mereka tetap maunya tetap tinggal di situ sampai mereka mati tapi untuk mereka bisa pindah itu kan harus ada kerja keras dan harus ada pendekatan dua sisi dengan pendekatan musawarah dan mumpakan Sementara itu ketua tim pendanggung jawab kasus Pulau Rempang Kiai Khalil Napis menyimpulkan bahwa proyek Batam ini secara administrasi, hukum dan perencanaannya belum final sedangkan analisa dampak lingkungan juga belum ada sejauh ini aspirasi dari Ormas meminta untuk proyek ini dihentikan sementara sampai hal yang berkenan dengan kasus hukum dan ganti rugi sudah diselesaikan Kami mengambil kesimpulan bahwa proyek Batam itu administrasi hukum dan perencanaannya itu juga belum final dan belum settle Amdal belum ada, kemudian mereka juga dipindahkan belum ada tempatnya padahal menurut peraturan dan keasasi manusia dimana orang yang digeser atau dibusur itu harus sudah ada tempat bergantinya kesepakatan, kesepakatan juga belum ada sehingga dalam diskusi ini aspirasi dari Ormas Ormas minta proyek ini dihentikan bisa sementara bisa selamanya sampai clear and clean berkenaan dengan status hukum termasuk juga status tanahnya Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Tim Penanggung Jawa Pulau Rempang Kiai Haji Khalil Nafis, Sekjen MUI, Haji Amir Syah Tambunan Sekretaris Umum MUI Kepulauan Riau, Haji Edi Safrani Tua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Haji Endi Maulidi Kasubit Pengadaan dan Pengalokasian BP Batam Nur Azizah serta para Ormas Islam Tingkat Pusat Diketahui bahwa bentrokan pecah antara warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan Pengusahaan BP Batam Peristiwa itu terjadi akibat konflik lahan atas Rencana Pembangunan Kawasan Rempang Eko City Rencana Pembangunan Kawasan Rempang Eko City mencuat sejak 2004 Kala itu PT. Makmur Elok Graha menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan pemerintah kota Batam bekerja sama Kini, pembangunan Rempang Eko City masuk dalam program strategis nasional tahun ini sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2023 dan ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 Triliun Dari Jakarta, Nadia Kotrunada dan Sekar Wulandari melaporkan untuk TV MUI Terima kasih telah menonton!